Oke, selamat datang di video pembelajaran literasi digital Untuk video ini kita akan belajar mengenai AI dan IoT application Jadi penggunaan AI dengan IoT Oke, di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai Cloud Computing dan IoT Cloud Computing dan IoT Gimana caranya ketika kita menggunakan IoT Itu data-datanya, misalkan ya data-datanya itu tersimpan di dalam sebuah server Ya, server ini berada di sebuah Cloud Oke, itu Cloud Computing dan IoT Untuk ini kita akan masuk ke AI dan IoT-nya Oke, nah penggunaan IoT ya di pertemuan minggu lalu Sudah dibahas ya mengenai smart home Tentang wearables Misalkan jam tangan terkoneksi di dalam sebuah IoT Jadi bagaimana caranya jam tangan ini bisa mendeteksi misalkan detak jantung Kemudian data-data ini di dalam sebuah server Disimpan ke server, itu menggunakan Cloud Computing dan IoT Kemudian ada smart city Bagaimana caranya city-nya ini menjadi smart Misalkan lampu lalu lintas, misalkan seperti kemarin ya Atau smart grid dan lain sebagainya Oke, semuanya ini IoT, penggunaan IoT Penggunaan device-nya Device-nya ya teman-teman Oke, nah ketika digabungkan dengan AI Ya sebelum digabungkan kita belajar sedikit mengenai AI Versus machine learning versus deep learning Ya, nah disini Teman-teman sering mendengar ya lagi booming sekarang Penggunaan artificial intelligence ini AI Yaitu adalah sebuah teknik Ya, gimana teknik ini tetap ada sebuah mesinnya Dalam tanda kutip ya, mesin bisa buka software maupun hardware Nah, di AI ini bisa mengenali human behavior Jadi perilaku manusia dikenali Ya, jadi ketika kita itu melakukan sesuatu Dan mengisi AI-nya ini dengan perilaku kita Maka, ya otomatis AI ini akan seperti kita Teman-teman, tergantung supply datanya bagaimana Oke, kemudian ada lagi di dalamnya Yaitu machine learning Ini subset dari AI ya Tetap di dalam ruang lingkup si AI Yaitu machine learning Nah, ketika kita menggunakan machine learning Berarti kita sudah menggunakan sebuah metode Metode statistik Ya, untuk me ini Mengaktifkan mesin Ya, to improve beat experience Jadi, pengalaman ya Skillnya atau pengetahuannya Itu ditingkatkan lagi menggunakan metode ini Jadi, yang tadinya biasa-biasa aja Sekarang lebih pintar Menggunakan machine learning Karena menggunakan metode Oke, kemudian ada lagi deep learning Deep learning ini subset dari ML Atau machine learning Ya, jadi di deep learning ini Belajar multi layer teman-teman Jadi, misalkan kalau di machine learning Kita hanya belajar satu layer Satu layer gitu kan Nah, di deep learning bisa dua layer Tiga layer sampai unlimited layer Jadi, belajarnya itu lebih dalam Namanya kan deep Belajarnya itu lebih dalam Jadi, bermulti-multi layer neural network Jadi, di sini Salah satu metode jaringan komputer Eh, sorry kok bukan jaringan komputer Jadi, neural network Jaringan syaraf tiruan Ya, jadi jaringan syaraf tiruan Jadi, kita meniru syaraf kita Itu ya Jadi, ibunya artificial intelligence AI Mengandung anak machine learning Mengandung deep learning Begitu ya Nah, ketika kita berjara Machine learning itu Ada dua metode Metode besarnya teman-teman Ya Untuk Sebenarnya dua Dua aja ya Tapi, ini tiga Plus satu teman-teman Biasanya itu Kita sering mendengar Unsupervised sama supervised Ternyata ada satu lagi teman-teman Yaitu reinforcement learning Begitu ya Kita belajar satu-satu Yang pertama Supervised learning Jadi, di supervised learning itu Ya, bedanya itu sih Supervised learning itu Dia sudah ada datanya Ya Sudah ada tujuannya Begitu Maksudnya apa Pak? Misalkan gini Image Misalkan klasifikasi ya Image classification Misalkan Kita sudah ada bank datanya dulu Misalkan Pokoknya kalau ada rambut Dia punya ini, ini, itu Dia manusia laki-laki Begitu image 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 ya Nah, ketika ada image yang Rambutnya panjang Punya ini, punya itu Berarti dia wanita Jadi ya Berarti ada dua klasifikasi Yang sudah disimpan di bank datanya Yaitu Image classification Jadi ada dua Sudah ada di database Sudah ada di datanya Atau sudah ada di perpustakaannya Bahwa Ada Kalau ada ini, ini, ini Dia laki-laki Kalau ada itu Ini, ini, ini Berarti wanita Itu image klasifikasi Terus ada lagi Di sini Unsupervised learning Jadi bagaimana Caranya Kita dapat segmen Itu unsupervised Kita dapat segmen Atau biasanya kita sebut Clustering Nah, jadi unsupervised ini Beda dengan Supervised ya Teman-teman Kalau disupervised tadi kan Kita ambil contoh lain Misalkan kita berada di sebuah Perpustakaan Ya, ketika di dalam Sebuah perpustakaan Itu kan sudah tersegmen Misalkan ini Jurusan teknik informatika Bukunya AI Jurusan elektro Misalkan IOT Jurusan teknik industri Bukunya Misalkan mengenai industrial Jadi ketika saya Mau Donasikan Buku Jadi saya tahu Raknya Tapi kalau di unsupervised Unsupervised itu Kita benar-benar Di Kita mau nyumbang Perpustakaan Kok menyumbang perpustakaan ya Kaya saya Kaya saya Nah Ketika saya mau Nyumbang buku Nah, di perpustakaan Itu belum ada Sama sekali Rak Belum ada rak teknik informatika Belum ada rak teknik industri Belum ada rak teknik elektro Teknik kimia Teknik manufaktur Enggak ada Benar-benar kosong Jadi kita harus Membangun sendiri Mempelajari sendiri Ketika saya Saya ngasih buku ini Misalkan saya kasih Sepuluh buku ya Kemudian perpustakaan Ini masih kosong Nah, barulah kita Melakukan klustering Ternyata Saya menyumbang buku teknik informatika Ini buku elektro Begitu teman-teman Ya, bedanya Kalau ini sudah ada Bank datanya Kalau ini belum unsupervised Dan contohnya Masing-masing ini Misalkan customer segmentation Jadi kan Kita benar-benar Belum tahu Ketika Kita membangun sebuah bisnis Kita belum tahu Segmennya siapa saja Karena kita belum dapat datanya Begitu Tapi kalau sudah tahu datanya Misalkan Ini segmen 17 Itu pokoknya Ciri-cirinya Ini-ini-ini Segmen umur 30 tahun Segmen Keinginannya Ini-ini-ini Nah, itu supervised Kalau belum ada Sama sekali Dia unsupervised Banyak-banyak Kalau dia unsupervised Dia Sebanyak di dunia usaha Ya, mengenai target marketing Customer segmentation Ya, kemudian ada big data Dan lain sebagainya Kalau di klasifikasi ini Bisa identify fraud detection Jadi Sebelumnya kita tahu bahwa Ketika terjadi Ini-ini itu Misalkan di ubaya Ketika CCTV-nya rusak Berarti itu ada maling Nah, itu sudah ada datanya Dan sudah ada historinya Itu ya Nah, kemudian disini Ada reinforcement Jadi ini Bagaimana caranya Dia selalu berkembang Ya, misalkan disini Ada game AI Real-time detection Robot navigation Dan learning task Nah, di reinforcement learning ini Bisa kita asumsikan Ketika dia ada Sebuah peristiwa Ya, kemudian Setelah Melewati sebuah peristiwa Misalkan saya itu Disuguhkan Dua jalan kiri dan kanan Saya milih kanan Nah, ternyata Ketika saya milih kanan Itu saya disuguhkan Sebuah Sebuah logika lagi Ketika saya melok kanan Terus Saya disuguhkan Soal ini Gitu Ya, jadi intinya gitu Solusi ini Ketika saya memilih Solusi yang kanan Ya, ternyata Di solusi kanan ini Ada solusi yang lain lagi Begitu Jadi, bercabang ya Teman-teman Kayak semacam Kalau misalkan teman-teman Mau pergi ke Ubaya Itu kan banyak jalan Banyak jalan Menuju ke Roma Gitu kan Sama seperti itu Jadi, ketika lewat Ke kanan Nah, nanti Ketika di kanan Itu ada cabang lagi Nah, ketika kita milih cabang Kanan, kanan, kanan Nah, itu adalah Reinforcement learning Jadi, dia belajar Tergantung dengan situasi Dan kondisi kita Sama halnya Ketika di sini Ada game AI Misalkan Di game itu kan banyak Misalkan Ada game quiz Misalkan Jika saya salah Maka disuguhi Soal yang lain Ketika saya benar Disuguhi soal yang lebih tinggi Nah, itu Contohnya game AI Ya Atau robot navigation Misalkan Robot ditempatkan Di sebuah ruangan Ketika tidak terjadi Apa-apa ya Nggak Ngapa-ngapain Misalkan Nyapu Ngepel Itu adalah robot Misalkan Nah, ketika ada kebakaran Nah, ada sebuah Masalah nih Kebakaran Nah, robot ini ngapain Harusnya mengeluarkan Atau mengambil Sebuah air Gitu ya Nah, ketika Padam Maka robot Melakukan Misalkan Mengambil Barang-barang yang sisa Nah, jika ternyata Belum padam Nah, robot ini Melakukan apa lagi Nah, seperti itu Reinforcement learning Jadi, berdasarkan Sebuah peristiwa Gitu Yang real time Jadi, ketika Melakukan A Efeknya apa Cara penanggulangan Dari efeknya ini Ini apa Itu adalah Reinforcement learning Ya Nah, terus adalah Trillion sensor Jadi, ini Bermilyarnya Trillion sensor Yang bisa kita Pakai Apapun itu Misalkan Vision Penglihatan kita Bagaimana caranya Nanti ketika kita Pakai AI Jadi, kita tahu Bahwa Ini warnanya merah Ini warnanya biru Begitu ya Jadi Jadi, tahu Tanpa kita Nunjuk Kita Biasanya kan Kalau misalkan Teman-teman Photoshop itu kan Diklik dulu Baru tahu Ini warnanya Dari code Misalkan 0000 Atau FFFF Sudah sama Seperti itu Ya Dan banyak Aplikasi Misalkan Temperatur juga Jadi, sekarang sudah Di aplikasi Di AC Ketika AC Ketika AC 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 Itu Diset Misalkan Atau Inverter Begitu ya Jadi, ketika Suhu udaranya Itu sangat tinggi Katakanlah 40 derajat Itu AC Sangat Bekerja Dengan keras Jadi, entah Mesinnya digerakkan Lebih cepat Atau Anginnya Gimana Nah, itu Sudah Ada sensor Temperatur Dan Suka Kelembapan Misalkan Getaran Kimia Arus Air Dan lain sebagainya Sudah ada sekarang Teman-teman Jadi, sudah ada sensor Sensor yang bisa kita gunakan Yang akan Diaplikasikan Di AI Begitu Nah Terus AI untuk IOT Cara kerjanya Gimana Ya Nah, ini teman-teman Bisa lihat Salah satu Video Di Edureka Nah, ini teman-teman Silahkan belajar Mandiri ya Terus, disini ada Smart Clock With Google Assistant Nah, disini Gimana caranya Ya, AI Ini mengenali Suara kita Seperti Saya singgung Di minggu lalu Begitukan Jadi, ketika Saya lakukan Nyalakan Timer jam 6 Nah, maka Google ini Tahu Bahwa Oh, ternyata Ini pengennya Timer jam 6 Begitu Ya Atau Misalkan Ketika Saya bangun Jam 6 Saya tinggal Diriak Matikan Nah, ternyata Google Assistant Ini dengan AI Tahu bahwa Itu adalah Perintah Matikan Ya Nah, ketika Dimatikan Berarti benar-benar Mati Begitu Nah, karena Google ini Berada di Sebuah server Sendiri Nah, maka Itu kan harus Maka Aplikasikan IOT Juga IOT Plus AI Plus AI Caranya Nyambung ke Server Dan Cloud Computing Juga Sebenarnya Tiga Sebenarnya Ada lagi Home Security System Ya Nah, ini Bagaimana caranya CCTV itu Mengenali Bahwa ketika Di depan rumahnya Itu ada orang Ya Maka Langsung aja Di device IOT-nya Misalkan Handphone Device saya Handphone Ya Mobile phone Tahu bahwa Wah ternyata Ada orang lewat Begitu Maka tahu AI ini Karena pintar Karena sudah Disukui data Bahwa ketika Ada objek Misalkan Punya Kepala Ada lingkaran Ada Misalkan Tangan Lonjong Berarti Itu manusia Terus ada Lagi yang House Cleaning System Ya Jadi Dia tahu AI ini Sebenarnya Gambarnya Tidak jelas Jadi AI itu Bukan hanya Menyedot Tapi Tahu Bahwa Ketika Disini Itu Di depannya Itu Ada Halangan Maka Dia akan Belok Tapi Kalau Di depannya Itu Masih bisa Dilewati Misalkan Ini tidak Kotak Misalkan Bisa Dilewati Dengan Ketinggian Sistem Ini Maupun Lebarnya Maka Dia Tetap Bisa Masuk Nah Ketika Masuk Itu Ada Misalkan Tembok Berarti Tembok Itu Kan Tidak Ada Objek Di Belakang Tembok Tidak Ada Jarak Maka Itu Dia akan Otomatis Dia akan Belok Begitu Oke Terus Agar Lagi Yang tadi Vacuum Cleaner Sama Ini Kalau Voice Base Berdasarkan Suara Jadi Gimana Caranya Ketika Saya Bersuara Tolong Aktif 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 Di ruang Tamu X Maka Dia langsung Ke ruangan X Mengenali Suara Kita Menggunakan AI Juga Jadi Mengenali Perintah Perintah Dari Manusia Bagaimana Caranya Ketika Saya Suruh Dia Maka Dia Melakukan Apa Yang Saya Suruh Ada Lagi Grocery And E-commerce Shopping Ini Kita Sudah Bisa Gunakan Misalkan Tokopedia Shopee Nah Sekarang Ada Yang Lebih Smart Lagi Yaitu Amazon Go Bagaimana Caranya Kita Belanja Belanja Kemudian Tercheckout Otomatis Di Mobile Phone Ini Saya Sudah Buka Disini Sebuah Youtube Kemudian Teman-teman Bisa Coba Dengarkan Dulu Ini Saya Hetset Saya Lakukan Play Tua use the Amazon go app to enter then put away your phone and start shopping it's really that simple take whatever you like anything you pick up automatically added to your virtual cart if you change your mind about that cupcake just put it back our technology will update your virtual cart automatically so how does it work we use computer vision deep learning algorithms and sensor fusion much like you'd find in self-driving cars we call it just walk out technology once you've got everything you want you can just go when you leave our just walk out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account your receipt is sent straight to the app and you can keep going Amazon go no lines no checkout no seriously no 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 mengaplikasikan computer vision menggunakan deep learning dan sensor jadi bagaimana caranya sebenarnya tidak hanya itu dia juga menggunakan cloud computing teman-teman bagaimana caranya kita menghidupkan sebuah aplikasi di hp misalkan check in kemudian si orang ini ketika mengambil sebuah produk itu otomatis ter check out ambil produk ini ABC ternyata langsung muncul di cardnya keranjang virtual cardnya si pengambilnya teman-teman kemudian ketika dia keluar keluar marketnya ini langsung muncul tagihan di entah di dompet online nya e-wallet online nya ya simpel ya jadi kita gak perlu antri lagi ya gak perlu takut gak bawa dompet misalkan kan sudah online semuanya begitu teman-teman tinggal ambil-ambil ambil keluar selesai enak kan teman-teman gak perlu antrian itu salah satu contohnya penggunaan AI deep learning sensor dan cloud computing nah sama di healthcare juga sebenarnya banyak sekali teman-teman di healthcare teman-teman bisa cari referensi sendiri ya terus ada lagi health and fitness ya jadi gimana caranya jadi tahu misalkan teman-teman dikasih smartwatch gitu kan kemudian tahu detak jantungnya segini kalau sudah tinggi ya berhenti gitu ya oke sama lagi ketika teman-teman ada lagi sekarang fitness itu misalkan ketika kita lari di tempat itu ada sensornya bahwa tahu bahwa ketika kita tajepkan sensor di tangan oh ini detak jantungmu segini tolong di pelankan oh ternyata kamu masih santai ternyata tiba-tiba di kecepatannya itu ditinggikan itu salah satu di gym juga ya di transportation juga sama banyak sekali teman-teman AI ya bagaimana caranya misalkan misalkan mobil listrik Tesla bagaimana caranya tahu di transportasi bahwa ketika dia ada mode auto drive Tesla mobil Tesla ini tahu ketika di depan gitu kan lurus ada objek di depannya berarti berhenti ketika masih jauh ya berarti masih jalan kemudian ketika di depannya ada objek tapi di samping-sampingnya itu kosong maka mobil ini akan belok ke kanan atau ke kiri ya terus kemudian social media platform juga sama teman-teman karena juga AI juga loh teman-teman jangan salah jadi ketika dulu sempat di Facebook itu ya Facebook itu ketika saya upload foto itu saya sudah dikasih rekomendasi teman-teman silahkan tag ini silahkan tag itu nama-nama dari wajahnya itu tahu teman-teman tahu jadi kayak recommendation itu loh rekomendasi Facebook kamu ngetak wajah-wajah ini saya lo tahu wajah ini siapa nah di AI sama halnya ketika teman-teman misalkan sering membuka masak-masak di Instagram silahkan timeline-nya teman-teman atau searching-nya teman-teman itu masak-masak semuanya ya kadang-kadang tanpa sadar Instagram itu menyimpan teman-teman ketika teman-teman searching misalkan atau searching di Instagram atau sering melihat masak maka hasil searching-nya teman-teman itu timeline-nya teman-teman kolom search-nya itu ya kan ada menu menu kayak menu search ya itu pasti yang keluar itu atau menu rekomendasi yaitu yang keluar masak-masak jadi saya IG saya IG saya itu keluar masakan India semua teman-teman karena saya pernah searching India tiba-tiba timeline saya India semuanya pilihan semua yang misalkan menggunakan tangan gitu-gitu ya itu kan ya begitu terus ada banking and finance juga bisa biasanya AI ini di revolusi revolusi ya fintech ini sekarang berkembang sangat pesan jadi fintech ini sangat-sangat banyak apalagi yang masalah pinjol ya teman-teman tanda kutip ya jadi kadang-kadang itu pinjol yang resmi ya pinjol yang resmi atau di dunia perbankan jangan pinjol deh jangan pinjol ya tidak perbankan jadi misalkan saya itu pinjam di sebuah bank gitu kan nah di sebuah bank jadi bank itu tahu record saya teman-teman apakah orang ini itu bermasalah atau tidak apakah orang ini itu ada utang di sebuah lembaga atau tidak kemudian misalkan ada sebuah sistem bahwa oh ini recommended system SPK sistem pendukung keputusan apa orang ini memang layak diberi hutang seperti itu terus di agriculture juga di pertanian jadi tahu misalkan misalkan warna hijau ini warna hijau ini berarti memang padinya kalau yang warna ini berarti bukan padi nah ketika tahu bahwa kota-kota ini adalah padi maka ya misalkan ini bisa ada auto penyiraman misalkan penyiraman otomatis ya ini dihujani sebuah air kan bisa atau mengukur sebuah lebar dan tingginya bukan tinggi ya lebar panjang dan lebarnya gitu dan dianalisa juga misalkan warnanya hijau berarti memang hubur misalkan kuning padi mulai menguni berarti mulai diambil misalkan seperti itu dan juga di industri manufacturing nah kian teman-teman jadi itu contoh-contoh penggunaan AI dan IoT bagaimana kita mengaplikasikan itu di dunia nyata jika teman-teman terinspirasi dari video pembelajaran ini semoga teman-teman dapat ide-ide yang fantastis oke sekian sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih terima kasih